hai oke halo guys welcome back to muda belajar investasi teman trading dan investasi kalian seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari kedepan so teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya so sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya let's go oke teman-teman seperti yang kita lihat bahwa hari ini ISK sebetulnya ya bergerak ulat keket gitu ya nggak naik nggak turun gitu tapi akhirnya closing minus 0,06% ya kecil lah lagi-lagi candlenya shooting star nggak bisa ngelawatin resistance yang gua kotakin disini seperti di video sebelum yang kita bahas kalau ISK belum bisa ngelawatin ini dia masih ketahan disini kan ada supportnya juga MA100 dan kotak ini ya dia bikin berpotensi sideways terus aja begini antara dia nge-break ke atas atau nge-break ke bawah tapi kalau dia ketahan atasnya terus berpotensi ke area MA200 yaitu di 6960 seperti itu sih teman-teman untuk ISK lagi-lagi ya jangan terlalu agresif ya karena menurut gua masih belum saatnya untuk kita agresif gitu ya Coba kita langsung aja bahas ke saham yang kita mau bahas yang pertama saham Adaro Oke jadi Adaro dia rebound hari ini di supportnya yang gua kotakin di sini dan juga MA50 nya teman-teman bisa lihat sendiri kemarin kan kita bilang kalau kita mau entry Adaro tunggu di 3850 ya akhirnya dia turun tuh sampai hari ini lowest titiknya 3850 nah di 3850 dia rebound hari ini naik 1,29% nah untuk Adaro sendiri sebetulnya dari MACD itu dia masih terus melemah teman-teman tapi masih berada di area positif untuk stochastic juga masih dead cross tapi berada di area jenuh jual jadi untuk Adaro sendiri menurut gua dia berpotensi sideways-sideways dulu aja teman-teman paling ntar naik kempen 4000 ntar turun lagi naik kempen 4000 turun lagi gitu ya menurut gua oke juga sih kalau misalkan dia masih sideways terus karena dia kan abis kenaikan tinggi dia bikin namanya bikin best lah ya bikin kalau orang bilang ada yang bilang ini bikin pola flag gitu ya pokoknya intinya dia bikin best gitu seperti itu kalau misalkan kita lihat dari trendnya Adaro masih sangat uptrend gitu ya masih sangat uptrend tuh dari Fibonacci sebetulnya juga kalau dia turun ke 3750 pun juga masih sangat-sangat oke gitu ya karena disini juga ada klasik supportnya Fibonacci 3750 3610 juga masih oke jadi untuk Adaro Adaro menurut gua ya dia akan sideways dulu sih sementara ini coba kita lihat ke Broxumnya si Adaro nah nah hari ini Adaro big distribusi tapi AK sama BK udah mulai akumulasi teman-teman bisa lihat sendiri ya AK BK akumulasi deference 3900 nah ini plan kita yang lama ini gua hapus dulu aja nah ya nah ini kita bisa ngeliat disini tuh ada resistance dia ya kalau dia nge-break out ya cakep kalau belum ya dia akan kan sideways dulu ini sebetulnya nih kalau gue tarik nih jauh ini begini aja nah kan si Adaro begini terus nih sideways di kotak ini yang dimana ya bagus sebetulnya dia sideways begini ini kenaikannya udah cukup tinggi ntar kalau dia breakout ya cakep gitu ya bisa sampai ke 4800 kalau dia breakout seperti ini kalau nah ini kan sideways terus nih nah ya jadi kalau dia berhasil breakout 4200 ya cakep gitu teman-teman jadi dia di akumulasi sama BK maka coba kita lihat nih tuh hari ini di akumulasi 55 miliar jadi ya kalau buy on weakness gimana sebetulnya boleh-boleh aja karena kan lagi di MA50 nya nih di MA50 nya ya MA50 nya sih di 3850 seperti yang kita bilang ya dia ada supportnya 3850 tapi kalau misalkan kita beli di 3900 ya sama kayak mereka gitu teman-teman best price kita dapatnya best price seperti itu ya menurut teman-teman Adaro menariknya silahkan komentar ya lanjut ke saham berikutnya Cleo nah Cleo nah Cleo ini kan dia sempet naik cukup tinggi ya kita coba lihat ya naiknya berapa sih dari sini sampai sini dalam 43 hari itu naik 69% gitu cakep ya gue ada Cleo ada sih cuman cuman kecil kecil banget lah kecil-kecil banget tuh beli-geli cuma beli berapa lot doang ya lupa ada di akun sekuritas yang lain gitu teman-teman jadi untuk Cleo ini sebetulnya masih uptrend ya kelihatan ya uptrend bener gak MA50 nya terus menguat tapi stochastic nya udah ngasih tahu ini gue udah di jenobli nih mau turun mau turun gitu MOC ini juga udah kelihatan hitogramnya lama-lama melemah terus mau dead cross mau turun nah tapi candle hari ini tuh menarik dia candlenya hammer mulu rejection terus rejection nah untuk Cleo sendiri ya di sini tuh ada classic support teman-teman kalau kita bisa lihat di sini itu ada bekas support jadi resistance dulu sekarang jadi support ya di area 680-665 gitu ya ini itu ada supportnya dia dan kalau misalkan kita lihat Fibonacci dia turun sampai 650 pun itu masih biasa ya kalau dia turun nih misalkan diturun sampai seperti ini ya misalkan kondisinya diturun terus terus dia ketahan sini terus ini ini masih boleh juga karena kalau diturun sampai ke sini pun dia masih sangat uptrend gitu teman-teman bisa lihat tutorial ya di playlist teman-teman cek ntar playlist tentang Fibonacci gue jelasin detail untuk tentang Fibonacci jadi masih sangat uptrend untuk Cleo nah masalahnya entry udah boleh atau belum gitu ya lihat Broxum Broxum hari ini small akum BKK akumulasi 3,2 miliar 2,8 miliar coba kita lihat Foren Foren akumulasi Cleo nih 6,3 miliar ya menurut gue sih masih di akumulasi terus cakep dan ini ada ada rejection kalau mau base price 715 hari ini Cleo 730 ya kalau besok dikasih ke 715 di sini juga ada support minor teman-teman bisa lihat tuh disini ada support minor 715 kalau besok dikasih ya boleh juga gitu teman-teman tapi kalau gue pribadi sih gue maunya sih tunggu dia turun sampai sini dulu nih biar kalau dia retrace cakep lah kalau retrace sampai 650 tuh mulut gue sih cakep kalau enggak ya tunggu dia breakout sekalian 780 seperti itu menurut teman-teman gimana lanjutin sama berikutnya itu karya KR YL ya jadi karya ini coba kita lihat nih hari ini hari ini naik gila ya arah ya kendalnya cakep ya padahal dia sempat turun dulu sedikit kendalnya cakep yang menarik kendal kemarinnya itu kendal hammer rejection kalau misalnya lihat karya sebetulnya karya ini saham baru IPO ya kalian lihat dari FIBO nya kita tarik FIBO ini dari swing low disini teman-teman bisa lihat dia naik begitu tinggi terus diturun gitu ya turunnya sampai mana kita mau tahu dong dia turunnya sampai mana dan turunnya dia itu kan low volume kecil-kecil begitu ada minusnya ARB-ARB nah ketahan di FIBO loh 0,5 234 gitu ya di sini juga di support MA50 udah mulai keluar terus dia rebound tinggi bah waktu dia ini rebound tinggi bikin base begini ini udah cakep banget nih teman-teman sebetulnya pasti tanggal 13 Oktober dia bikin base nih 20 Oktober bikin hammer begini buah cakep akhirnya naik terus 24 Oktober koreksi ARB pun lihat volumenya kecil hari ini naik tinggi kapan mau entry karya kalau mau BOW udah jelas tunggu di 384 di di area resistance tunggu dia pullback tunggu dia pullback ya pullback kesini nah kita tungguin dari sini kalau kalau jebol dari situ ya stop loss udah jelas kalau misalkan nggak stop loss dia bisa meluncur sampai 360 loh gitu ya jadi 38 SL under 380 gitu nah coba kita lihat nih MACD masih di area plus dan golden cross stochastic dia berada di jendubeli ya harusnya turun dulu gitu teman-teman harusnya turun dulu ya makanya kalau bisa sih turun dulu kalau bisa jangan langsung turun kena 384 dia bikin pelan-pelan dikit ke doji doji dikit-dikit namanya 384 nah itu lebih cakep lagi sih coba kita lihat langsung aja bro sumnya big akum ya AO beli BK beli XA beli ya cukup bagus coba kita lihat lagi foreign nah diakumulasi masih juga sama foreign 3,5 miliar jadi untuk karya ini ya murid gua sih cukup bagus teman-teman ya dia masih sangat masih uptrend lah ya kita tinggal tunggu di 384 lah kalau dikasih nah tapi base price nya mereka mereka tuh akumulasi harganya tuh 333 353 368 nah average nya itu 372 jadi sebetulnya kita di 384 itu udah terlalu tinggi dibandingin sama mereka yang belinya gede nih mereka tuh rata-rata 333 kan coba kita lihat nih kalau misalkan dia lihat dari tanggal 19 Oktober mereka base price nya berapa harganya 322 loh BK 354 jadi kita cukup ketinggalan jauh gitu teman-teman ya menurut gua makanya jangan jangan dikejar gitu ya jangan main entry-entry aja kita ngeri makanya tadi gua bilang kalau bisa dia turun sedikit naik sedikit turun sedikit bikin base disini satu isi lama tiga candle lah per jumat terus kena 384 ada rejection cakep tuh kalau begitu kalau dia masih lanjut meluncur terus kita kayak bahaya banget sih menurut gua ya seperti itu ya lanjut kesan berikutnya ini dari request KKGI KKGI sama kita lihat dari FIBO nah kita dari paling bawah nih swing low ada rejection disini ini ada rejection juga terus diturun masih berada di zona uptrend nya dia karena dia belum jebol dari FIBO yang dibawah 570 gitu ya jadi ini dia masih sideways nya menurut gua sideways nya dia yang bikin begini ya bagus temen-temen nanti kita coba entry kalau dia udah nge-break 660 gitu Nah kalau kita lihat stochastic nya udah menarik Golden Cross MSCD juga udah mau Golden Cross nah kendalnya mulai doji-doji nih kita tinggal lihat dulu Broxum KKGI cuman hari ini dia didistribusi tapi BK udah mulai beli 322 juta AI udah beli 263 juta coba kita lihat KKGI distribusi 438 juta untuk KKGI sendiri sebetulnya ini cuman oke buat trading-trading cepet aja karena abis dia breakout targetnya dia cuman dia area resistant 700 gitu temen-temen kita berani beli aja cuman kalau dia nge-break out 660 jadi kalau 660 ke 660 nih ya mana nih nah ke area sini ya kita lumayan sih 5% gitu temen-temen tapi ya 5% targetnya kalau stop loss nya di under 630 seperti itu tapi wajib ya belinya kalau udah breakout 660 gitu menurut temen-temen KKGI gimana menarik nah lanjut ke saham yang menurut gue menarik-menarik nih kita bahas terakhir ya yang pertama ICBP ICBP ini cakep tuh wah cakep hari ini candle-nya naik 2,3% ya 2,89 3% lah dengan volume yang lumayan cakep dia nge-break resistance dia yang disini 9625 nge-break dia 9800 ya MACD plus Golden Cross naik terus sambil nge-break out cakep stochastic berada di jenu jual eh jenu beli sorry berada di jenu beli dia overbock ya harusnya turun dulu gitu ya makanya kalau bisa sih dia turun dulu ke 9625 maunya gue sih begitu dia turun dulu ke 9625 nah jadi kalau bisa yang kayak tadi dia bikin best habis break out ya pullback dulu sebentar gitu ya 9625 wah cakep coba kita lihat broxennya ICBP ICBP hari ini big akum ya azet beli sampai gede begini nih 68,9 miliar AK beli 22 miliar ini lihat ICBP 122 miliar akumulasi ini di ICBP diakumulasi terus dari tanggal 14 sampai sekarang total akumulasinya dari tanggal 14 sampai sekarang itu buset AK aja megang 156 miliar teman-teman ya tuh ini rutin nih coba kita lihat anti-teman tanggal 14 sampai 10 deh tanggal 10 akhirnya aka megang 181 miliar sendiri di average 9260 9260 itu di area sini nih itu ya waktu dia pullback disini ya menurutku ICBP nih cakep ya ya kita kalau bisa tunggu dia di 965 lebih cakep lagi temen-temen ya MACD menarik stochastic harusnya turun dulu ya harus turun target dia sebetulnya ya kalau dari Fibonacci extension bisa ke 11.000 ya bisa 11.000 ya seperti itu sih teman-teman ya kalau misalnya kita ngeliat dari resistance terdekat kita bisa ngeliat ICBP targetnya itu TP pertamanya itu di 10.400an 10.400 seperti itu menurut teman-teman ICBP menarik gak? menurut gue sih cukup menarik lanjut ke saham berikutnya itu Unilever saudaranya yalah ya consumer good Samsung consumer good Unilever seperti yang kita analisa dia kemarin abis naik kesini kita harapnya diturun dulu ya akhirnya kena tuh ya bener banget turun sampai 5175 tapi gue sih sebetulnya kita nunggunya di 5150 jadi gue enggak dapet tuh sayang habis itu dia rebound 2,3% ya dan kalau kita lihat MACD masih golem cross dari sini di golem cross terus masih di area positif stochastic nya berada di jenu beli harusnya turun dulu dia bener dia turun dulu tapi stochastic masih berada di area jenu beli dan dia udah terlanjur rebound gitu nah untuk Unilever ya targetnya terdekat itu di 6.000 Rp. 5950-6.000 Rp. Karena dari dia bikin base ini dia nge-break itu udah cakep banget dia bikin sideways gitu ya nge-break cakep banget lah begini kalau kita lihat broxomnya Unilever kita lihat ya diakumulasi sama BK nah untuk Unilever nih kelihatan nih coba hari ini dulu ya sebelum kita ngeliat sepanjang ini hari ini big akum tuh BK beli 24 miliar di Unilever average 53 55 ya average Unilever aja 5400 jadi besok 5.350 masih berpotensi kita lihat ya Unilever diakumulasi tuh hari ini 19 miliar nah Unilever sendiri diakumulasi terus tuh temen-temen dari 15 September diakumulasi terus tuh sampai 19 Ok kemarin 119 miliar gitu jadi ini menurutku ya cukup cakep ya 15 September kita lihat sampai sekarang itu big akum AK, BB, BK megang banyak banget 169 miliar average nya ya kurang lebih di 5.000 lah ya kita lihat average nih 5.000 waktu 5.000 itu dimana waktu dia mau nge-break di sini nih mau nge-break nah dia beli dia pasti nge-break candle cakep begini ya 5.000 lah jadi seperti itu untuk Unilever teman-teman menarik juga sih untuk Unilever sendiri menurut gue sih cukup menarik ya apalagi nanti dia kalau breakout 5475 buy on breakout menurut gue juga menarik targetnya bisa ke 6.000 menurut teman-teman gimana silahkan komentar lanjut ke sampah berikutnya MDKA berdeka coverball nah sebetul kan dia kemarin kita cepet lupa kan karena dia jebol di sini terus dia jebol gue nggak pernah lirik MDKA udah lama banget terus dia dead cross kan kelihatan nih candle dead cross MA nya ya lupakan eh ternyata dia bikin higher low terus udah tanda-tanda reversal ya higher low terus ini tuh bikin ascending triangle mini ascending triangle mini nah kalau kita lihat dari target ascending triangle ini tuh targetnya ya bisa sampai ini nih di resistance dia paling disini 4070 nah kalau kita tarik ya di sini juga ada resistance yang ada disini ya ini gue tarik nah oke ini adalah support yang jadi resistance dia sekarang tuh kena tuh ya karena ada MA50 dan MA100 di sini ini resistannya si MDKA seperti itu sih teman-teman kalau misalkan si MDKA ini nge-break ini kan dia tadi mau nge-break nge-break cuman false breakout tuh jadi shadow padahal udah cakep nge-break ya semoga besok nge-break kalau misalkan nge-break besok ya menurut gue menarik tapi kalau enggak pun nggak nge-break kita juga boleh buy on weakness di area 3750 ya 3750 stop loss kalau dia bikin lower low kalau dia bikin lower low wajib stop loss di 3650 seperti itu ya jadi kalau yang begini namanya buy on weakness buy before breakout gitu ya silahkan aja nah ini targetnya stop loss kalau jebol 3650 ini cuma 2% lah ya 2,5% seperti itu kalau stochastic MSCD kan menarik tuh Golden Cross MSCD Golden Cross sudah mau Golden Cross kita lihat MDKA Broxumnya kita lihat dari hari hari ini aja tanggal 26 big akum ya Rx sama BK udah mulai akumulasi AK buang barang coba kita lihat foreign masih di distribusi foreign masih di distribusi tapi overall sama domestic dia masih big akum tapi ingat ini masih candle MDKI ini masih downtrend ya masih dead cross jadi kita tunggu kalau misalkan dia breakout boleh beli kalau mau buy on weakness boleh juga teman-teman beli di dimana di 3750 ke bawah gitu ya hari ini kan 3810 ya average mereka 3850 jadi kalau besok dikasih diskon ke 3750 ya menurut gue boleh juga sih kalau mau buy on weakness tapi wajib stop loss kalau jebol 3650 nah menurut teman-teman MDKA gimana Oke teman-teman sekian analisa bisa saham kita pada hari ini semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on ya teman-teman ya jangan dijadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya teman-teman wajib tetap analisa sendiri supaya nanti teman-teman makin hebat makin mandiri terus teman-teman jadi makin ngerti alasan teman-teman beli saham itu gimana ya dan terima kasih untuk bantuannya udah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk di like di subscribe bagi yang belum subscribe dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk lebih banyak orang dan gue mau ingetin ada kabar gembira bahwa gue udah bikin channel telegram buat teman-teman diskusi di sana dan juga nanti ada insight-insight yang bakal gue share jangan lupa untuk join telegramnya di deskripsi linknya Oke semuanya terima kasih salam cuan bye bye